Gobernur Papua Lukas NMB mengancam akan mencabut beasiswa-mahasiswa yang menolak kembali ke kota studi untuk melanjutkan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia jika mahasiswa tidak mau pulang. Pasca bentrok antara aparat gabungan TNI Polri dan mahasiswa yang terjadi di daerah Expo Distrik Heram, Kota Jayapura pada Senin 23 September kemarin. Kebersihan daerah Papua mengamankan 733 mahasiswa yang ikut melakukan demo tersebut. Selasa siang, Gobernur Papua Lukas NMB selesai menemui mahasiswa Papua di Mako Brimobda, Papua mengingatkan kepada mahasiswa Exodos yang telah berada di Papua harus kembali ke kota studi masing-masing. Pemerintah Papua telah menyiapkan transportasi untuk mengembalikan mahasiswa ke kota studi. Jangan Anda kembali dari kota studi di seluruh Indonesia datang di sini untuk melakukan tindakan anarkis, itu saja. Tidak boleh. Tidak boleh lagi anarkis di Provinsi Papua. Jadi kalian pulang ini harus kita siap untuk dikembalikan. Ini mahasiswa. Ya, saya hentikan mahasiswa. Kalau tidak mau pulang, saya hentikan semua mahasiswa. Untuk mahasiswa yang dari saya. Menurut Lukas NMB, sejumlah mahasiswa yang masih berada di luar Papua dilaporkan akan pulang menyusul rakan-rakan yang sudah berada di Papua namun mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan mahasiswa tersebut. Pernyataan ini menyusul aksi penyerangan terhadap aparat keamanan di kawasan Expo Waina. Kota Jayapura, empat orang dilaporkan meninggal dunia. Salah satunya anggota TNI UNIF 751 Rider Praka Solklivi. Dan tujuan anggota BRIMOP mengalami luka-luka. Kornelia Mudumi, ANSJ Pura melaporkan.